Semua ini konfigurasi jahat Satu panorama gelap Menyesatkan jauh dari amanah Kalau ditanya ada kecurangan pilpres Kecurangan pemilu Pikiran rakyat satu, aktor utama adalah Jokowi Rakyat menangkap dengan jelas Bahwa Jokowi mengarahkan semua aparat tentara Polisi oknum-oknum yang tersedia Untuk melayani bocah istana Dengan pendekatan Mencuri suara rakyat Dipersembahkan kepada putra presiden Demi kepentingan seorang anak Pidato Pak Suryapalo Pidato Ibu Megawati Adalah pintu kemungkinan pemaksudan itu bisa terjadi Kita ini semua tahu Jokowi ini Melakukan satu tindakan politik yang ugal-ugalan Yang kalimat halusnya dia mengatakan Cawi-cawi dalam bahasa Jawa Bahasa orang kesadaran cawi-cawi itu brengsek Tolol kan? Karena menyimpan dari konstitusi Karena kita bernegara Kekuasaan mencuri suara rakyat Maka kepala kekuasaan itu harus dipotong Dia harus diturunkan dari kekuasaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Abraham Samad Speaker Seperti biasanya saya tidak sendiri Hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa Kenapa saya katakan luar biasa? Tamu saya ini orang yang sangat pokal Saya langsung memperkenalkan beliau Beliau adalah kritikus politik Assalamualaikum Waalaikumsalam, Abang Dan Netizen Nama beliau Faisal Asgab Beliau adalah kritikus politik Dan mantan aktivis pergerakan 98 Bung Faisal Kita prihatin melihat demokrasi kita yang diinjak-injak Dan sudah hampir terjun ke jurang Boleh karena itu Lebih memprihatinkan lagi Ketika kita melihat ada kejadian yang sangat tidak pantas Di luar nalar kewarasan kita Apa itu? Kalau kita lihat berita Polisi meminta KPU dan Bawaslu Di sebuah daerah Untuk memasang CCTV di kantor KPU dan Bawaslu Memasang Mbak Liho Ini adalah suatu hal yang tidak masuk di iklim kewarasan kita Silahkan Bung Faisal tanggapnya Ya saya kira sudah banyak mereka membicarakan itu Toko-toko nasional Media-media terkemuka arus utama Dengan bahasa kemarahan yang mereka persembahkan Dalam dua minggu terakhir ini Marah karena temuan Keterlibatan oknum aparat Polisi tentara Kata dipakai ini kan Memang perdebatan Tapi fakta di lapangan digiring Kelembagaan ini digiring Digiring untuk masuk ke dalam arus yang disebut oleh rakyat itu Proyek pencuri suara rakyat Jadi Apa yang dilakukan aparat ini bahaya Oke Nah apa bukti bahayanya Melihat pidato Ibu Mega dan Pak Surya Palu Itu kan sebenarnya mengeraskan suara Rakyat Yang semakin resah terhadap Persiapan kekuasaan Untuk melanggengkan pemilu Yang curang Jadi pidato Pak Surya Palu Dan Ibu Megawati Ini mungkin sudah Bisa mewakili Oke Peristiwa-peristiwa kecurangan yang Tadi Abang ulas itu kan Nah tinggal bagaimana Menghentikan ini semua Oke Kalau bicara soal teknis Saya kira Sudah banyak ketemuan yang digulirkan lewat media Oke Tentu Banyak toko juga kan Dan PDIP per hari ini Yang selama bertahun-tahun Dari pemilu ke pemilu Mereka Diam dengan isu kecurangan pemilu Untuk pertama kali sangat marah Bahkan Calon presiden Calon wakil presiden Ketua umum partai PDIP Para kader Dan seluruh Jejaring mereka Bereaksi Kalau sudah demikian Melunjukkan bahwa Kecemasan Kemarahan Bukan di luar kekuasaan Tetapi Barah api yang Betul-betul Kuat itu terjadi di lingkaran kekuasaan Datang dari partai yang selama ini Diam terhadap Suara-suara rakyat menyangkut Kekhawatiran Isu kecurangan pemilu Partai apa itu Bu Mbak? Ya PDIP yang saya maksudkan tadi Oke Ibu Megawati kan Biasanya pidato itu kan Data-data saja Kemarin pidatanya bagaimana? Saya melihat Pidato kemarin Ibu Megawati Itu bukan hasil desain pikiran pribadi Karena itu bacaan ya Tekst yang dibacakan Apalagi Ibu Megawati mengatakan Melalui proses kontemplasi Terhadap realitas Situasi terkini kan Maka pidato itu adalah Satu Rapat yang panjang Dan mereka menyimpulkan Dan mengirim pesan kepada Jokowi Ya karena kalau Bung Pesan saya potong Kalau kita melihat isi dari Pidato Ibu Megawati Itu kan jelas-jelas ya Dia menarasikan Ada kecurangan Praktek kecurangan yang sedang terjadi Dilakukan dalam rangka Pemilu dan Pilpres Dengan menggunakan Aparat-aparat Bahaya itu penegak hukum Maupun yang lain Contohnya Dia memberi contoh MK dan lain sebagainya Termasuk intimidasi Lewat masalah hukum Oke Nah kalau pidato Ibu Megawati ini Hanya dalam rangka Perbaiki Atau mencegah kecurangan Yang dianggap skala kecil Saya kira Pidatonya tidak relevan Oke Saya lihat lebih jauh Skala pidatonya Levelnya Oke Level kemarahan itu Lebih ini Karena beliau mengatakan Tidak mewakili PDIP Oke Di awal pidato mengatakan bahwa Pesannya kepada seluruh rakyat Indonesia Oke Dan kalau kita lihat Latar belakang itu Simbol-simbol Yang ditunjukkan oleh Ibu Megawati Ada kaligrafi Kemudian bendera Indonesia Selolai Ibu Megawati Ini tangkapan publik Oke Bahwa kecurangan ini Harus menjadi perhatian seluruh partai Bukan cuma PDIP Bukan PDIP Oke Karena dia bicara bukan sebagai ketobom party Tapi dia ingin membuka Toko bangsa ya Sebagai toko bangsa Oke Kemudian sehari sesudah Pak Surya pidato kan Ibu Megawati Oke Jadi ini saling Samung menyambung Antara Pak Surya dengan Ibu Megawati Ini satu saja Oke Sebenarnya bahasa yang kita Maknanya sama ya Satu kalimat sebenarnya Pak Surya Palo Ibu Megawati Mengirim pesan kuat kepada rakyat Bahwa mereka siap Bila gelombang dukungan rakyat ini muncul Sungguh-sungguh mengakhiri Kecurangan negara Kecurangan demokrasi Kecurangan pebilu ini Dengan harus mengusir Pak Jokowi dari istana Dalam bahasa rakyat itu melengsirkan Situasinya sudah tersedia Tapi kalau pidato ini basah-basi Rakyat akan menjawab Si kelas ketua umum partai Punya perwakilan di parlimen Masih basah-basi melihat Ketidakadilan terjadi di pusat kekuasaan Oleh sebab itu Pidato Pak Surya Palo Pidato Ibu Megawati Adalah Pintu Kemungkinan pemakjuran itu bisa terjadi Karena rakyat bertanya Kapan Nasdem PDIP Duduk bareng Melalui fasilitas fraksi Di parlimen Untuk mengkonsolidasi Partai-partai lain Dalam kesadaran bersama Untuk menghentikan Praktek kecurangan pemilu Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Jadi kalau ditanya Ada kecurangan pilpres Kecurangan pemilu Pikiran rakyat satu Aktor utama adalah Jokowi Tapi tidak ada aktor lain Dan Jokowi Jauh hari sudah mengumumkan Saya akan mengintervensi pemilu Saya akan melakukan politik Cabe-cawe Nah kalau satu aktor Menggunakan Jaket kekuasaan Dibiarkan bebas Dalam premanisme Kekuasaannya Maka segera diamputasi Karena negara ini kan bukan Terminal kumpulan para Bandit mafia Negara ini beradab Dibangun dengan Konstitusi Cita-cita kemerdekaan Sebagaimana pidato Ibu Megawati Hatinya tersobek-sobek kan Melihat bagaimana Pelanggaran Konstitusi terjadi di mahkamah Konstitusi Dan memberi syarat Ada sesuatu yang mulai telang Nah sesuatu yang mulai terang ini Ya kita berharap Pak Surya Palu Dan Ibu Megawati Segera Atas dasar Lepas dulu kepentingan partai Dasar sebagai toko bangsa Orang-orang yang selama ini Dihargai oleh jutaan rakyat Mereka bisa duduk bareng Untuk menjawab Keinginan rakyat ini Dengan tidak beretorika Karena kebetulan Mereka berada pada otoritas Sebagai ketua umum partai Ya fungsikan fraksi Di DPR Jadi kalau menurut Pak Faisal Kemarin pidato Ibu Megawati dan Pak Surya Palu Itu serius ya? Sangat serius Kalau itu tidak serius Bahasa bahasi Gosi politik Saya pikir mempermalukan Diri mereka sendiri Saya melihat enggak Oke Karena pidato itu Tidak bersifat spontan Tapi hasil kontemplasi Hasil perlindungan Hasil memasukkan Dan tentu Hasil internal Konsolidasi di internal partai Baik Pak Surya Palu Di Nasdem Maupun Ibu Megawati Karena dua-dua Pidato ini kan Hampir sama Membacakan teks Pidato dengan Membacakan teks Lain dengan Tanpa teks Kalau membaca teks Berarti secara kebatinan Psikologi Persiapan Konsekuensi Reaksi publik Itu mereka sudah hitung Nah kita Beri judul atas Sikap Publik yang memberi Apresiasi kepada Dua toko ini Bahwa ini pidato yang Sangat berbobot Yang dalam bahasa rakyat Mereka sementara Mengetuk pintu DPR Untuk dibuka Agar terjadi konsolidasi Dalam rangka Mengevaluasi Aktor Utama Pemilu Curang Yaitu Jokowi Terus apa yang akan dilakukan Dari pidato itu Kalian Anda lihat Kalau saya lihat kan Ditulisan yang saya buat itu Sempat Bang Ijen Kan saya mengatakan Sebenarnya mereka sudah Menegaskan sikap Nah tinggal Bagaimana elit-elit bangsa Para tokoh-tokoh kita ini Juga melepaskan ego Kemudian memperkuat Jaring silaturahmi Apalagi kan Kalau kita lihat belakangan ini kan Gemuruh Konsolidasi itu kan sudah Masif Nah tinggal masuk ke satu forum Menyamalkan persepsi Bahwa Untuk menghentikan Pemilu Curang Bukan lewat pidato Ritorika Tapi Solusi yang ditangkap Dan diinginkan oleh rakyat Yaitu sumber masalah Jokowi Ya harus dilengsirkan Lewat apa Ya lewat MPR Apakah pidato Ibu Mega dan Pak Surya Palo Itu tadi kan Pak Faisal bilang Bang Faisal bilang Mengetuk Pintu nurani Anggota parlemen Untuk bisa Merasakan Bahwa demokrasi kita Sekarang diujur Apakah pidato itu Tidak ditujukan juga Kepada rakyat kita Bahwa Hai rakyatku Kamu harus tahu Bahwa ada peristiwa Yang sangat Memilukan kita Sekarang ini Yaitu demokrasi kita Yang sedang dihubungi Saya justru Justru terbalik berpikirnya Pidato Pak Surya Palo Dan pidato Ibu Megawati Itu hanya Mengeraskan Suara aspirasi rakyat Oh jadi Dia sudah tangkap Suara rakyat Sudah tangkap Dia tinggal mengeraskan Kan lewat Misal lewat forum ini Kan berkali-kali Kita mengingatkan Ibu Megawati Bahwa Ibu Megawati Keluar Gunakan hati nurani Untuk menyatakan Keprihatinan Terhadap situasi Bernegara Dan kemudian Bagaimana Masalah demokrasi ini Semakin dihancurkan Oleh politik Cawih-cawih Itu kan kita Menungguan bersepulang Mungkin suara-suara Satu diantaranya Kita dan jutaan Orang lain Ini ditangkap oleh Pak Surya Palo Ibu Megawati Mereka mendesain Dalam struktur pidato Menurut saya Ujungnya itu Satu kalimat Ditangkap publik Pengarahan Untuk menggulingkan Jokowi Karena kalau mereka Cuma pidato Dalam rangka retorika Maka rakyat akan membalas Hanya melengkapi Keresahan rakyat Sementara mereka Punya otoritas Punya fraksi Di parlemen Punya utusan Di DPR Nah kalau Jokowi Menggunakan alat Kekuasaan eksekutif Secara semena-mena Maka perwakilan Partai di parlemen Sebagai lembaga Yang berkewajiban Mengawasi eksekutif Mengambil tindakan Dan tindakan itu Kan sudah dipahami Oleh rakyat Hanya satu orang Yang membuat onar Kemudian menyeret Semua kekacau Ya sudah copot aja Jokowi Kira-kira seperti itu Pesan yang kuat Di luar itu gak ada Bisa mendefinisikan Puncak dari Makna Pidato Ibu Mega dan Sulia Palu Kalau masih ada Para politisi Menerjemahkan Level pidato Mereka itu Keluar dari Substansi tersebut Maka itu Mempermalukan Pak Sulia Palu Dan Ibu Megawati Karena merendahkan Yang seolah-olah Hanya menciptakan Satu gosip Untuk sekedar Perbincangan Kelukesan Menyangkut Ketidakberdayaan Mereka menghadapi Kekuasaan Jokowi Jadi Bum Faisal mau katakan Pidato kemarin itu Bukan kelukes saya Bukan Itu sudah komando politik Membesarkan Suara rakyat Artinya kami Sudah bersedia Dengan legitimasi Kedolatan Politik yang diberikan Oleh rakyat Selama ini kita diam Maka kita Mengatakan Kami siap Mengakhiri ini Tapi ada Sebagian orang Mengatakan Pidato itu masih Ada keraguan-raguan Pidato Ibu Megawati Kalau Bum Faisal lihat bagaimana Enggak Sudah jelas Tegas Kalau beberapa Pemain di lingkaran Ibu Megawati Dan PDIP Mereka memang Selama ini bekerja Untuk Ibu Megawati Tidak mengambil Langkah-langkah yang tegas Dan terbukti kan Mereka memperhalus Berbagai Modus-modus Kecurangan Ketidakadilan Di lingkaran kekuasaan Dengan terus Memberi harapan palsu Bapak Jokowi Tidak demikian Tapi per hari ini kan Semua upaya-upaya itu Pecah telur Dimana Ibu Megawati Membuka isi hatinya Menegaskan Saya datang ke sini Berbicara dengan nurani Saya Kalau sudah berbicara Nurani kan Berarti Harus dimasukkan Ke dalam keputusan Yang konkret Oke Bum Fesal Itu kan kemarin Pidato jelas-jelas ya Secara eksplisit Dia mengatakan Bahwa Menggunakan Praktek-praktek Kecurangan Menggunakan Aparat ya Untuk melakukan Praktek-praktek Kecurangan Dalam pilpres Semua pun Pemilu ini Apakah Pidato itu Lahir Dari peristiwa Yang kita tangkap Yang kita lihat Dan kita dengar Yang kita baca Dari berita bahwa Kekuasaan sekarang kan Menggunakan aparat Misalnya tadi Menggunakan aparat Untuk memasang Alat peraga Ya Alat peraga putra Presiden ya Kemudian Menggunakan aparat Untuk cawe-cawe Contohnya tadi Ada polisi Di sebuah daerah Memaksa KPU Dan Bawasli Untuk memasang CCCV Apakah itu Sudah sampai semua Ke telinga Atau Sudah disampaikan Kepada Ibu Mega Dan Surya Pak Lo Sehingga Kemarin Kalau kita lihat Isi pidatonya itu Sudah jelas-jelas Menyatakan bahwa Ada kecurangan Yang terjadi sekarang ini Ada kan Dua perspektif Di situ yang Menjadi fokus Dalam isi pidat Pak Surya dan Ibu Megawati Pertama Negara Dikelola Menurut Surya Pak Lo Tidak adil Iya kan Dan bagaimana Surya Pak Lo Mengatakan Kalau Satu kekuasaan Yang absolut itu Akan berpeluang Menghasilkan kekuasaan Yang korup Ini penggunaan Diksi yang keras Dan itu tembakannya Ke jantung kekuasaan Karena ketika Semua pidatonya itu dibuat Isinya orang akan Mengatakan Ini penghardikan Narasi yang kuat Terhadap Jokowi Tidak main-main Begitu juga Ibu Megawati Dia berbicara Di sana Ada kerusakan Di pusat MK Dan dia bagian dari sejarah Pembentukan MK Merasa prihati Dan Ibu Megawati Memumpah semangat Seluruh rakyat Untuk bersikap kritis Mengawal Kelangsungan demokrasi Iya kan Jadi Kalau dikonfirmasi Bagaimana dengan Pemilu curang Ini levelnya Sudah dibawah bang Karena Bicara tentang Pemilu curang Atau Dalam bahasa saya Yang ini kan Bahasa halus Pemilu curang Kalau bahasa rakyat Bahasa saya itu kan Mencuri suara rakyat Oke Karena curang ini kan Multitafsir Apa yang dilakukan Jokowi Dengan pengarahan Oklum-oklum Aparat di dalam Lingkaran kekuasaan Sampai ke jaringan bawah Ini kan proyek Mencuri suara rakyat Untuk siapa Dipersembahkan kepada Putra Presiden Iya kan Cara Mencuri Dengan menggunakan Fasilitas negara Demi kepentingan Seorang anak Dinasti politik Atau nepotisme Nah kalau demensi ini Sudah terang dan jelas Dilihat oleh rakyat Gerakan mencuri Suara rakyat ini Yang disebut dengan Berbagai perbincangan Soal kecurangan Pemilu Tetapi Suriapalu Dilihat lebih jauh Bukan Hanya soal kecurangan Kalau ada reaksi Yang kuat Dari para toko Segera berkumpul Ini terjadi pemakjulan Karena suaranya Sudah kuat Sekarang saya mau tanya Abang Kita nih semua tahu Jokowi ini Brengsek Melakukan satu tindakan Politik yang ugal-ugalan Yang kalimat halusnya Dia mengatakan Cawi-cawi dalam bahasa Jawa Bahasa orang kesadaran Politik di ruang publik Cawi-cawi itu Brengsek Bajingan Tolol kan Karena menyimpan Dari konstitusi Ketika dia Menguasai kekuasaan Melakukan berbagai kecurangan Saya mau tanya Abang Apa cara untuk menghentikan Apakah hanya dengan Pidato Ketua Umum Parti Tidak menyelesaikan masalah Apakah Menggerahkan aparat Tidak bisa Karena aparat dikontrol Dan dikuasai oleh Presiden Jokowi Maka hanya ada satu cara Bahwa model Premanisme Kekuasaan yang dilakukan Secara terang-terangan Oleh Jokowi Hanya dapat ditertipkan Di MPR Sidang istimewa Menjatuhkan Atau Meminta dia mundur Nah Kalau Isi pidato Pak Surya Palu Ibu Megawati Tidak berujung Kesana Di awal tadi Saya mengatakan Rakyat Akan Mengatakan Isi pidatunya Kita buang Karena keluhan Anda Tidak berikan kami Semua sama-sama Mengeluh Kita butuh solusi Dan rakyat sudah menyodorkan solusi Tidak ada cara lain Tidak ada pilihan lain Keberanian partai politik Menyelamatkan arah bangsa Menegakkan prinsip-prinsip konstitusi Untuk mengakhiri Jokowi Kan masih ada yang dipilih oleh rakyat Maruf Amin Dia kan bukan satu paket tunggal Dia bukan sosok yang tunggal 2019 rakyat ini juga mendukung Memilih Maruf Amin Kalau satunya bermasalah Ya kasihlah Maruf Amin Dan itu biasa Pernah terjadi Di seluruh dunia Dan di Indonesia Sudah terjadi Satu orang membuat keundaran Di pusat kekuasaan Memanipulasi semua konstitusi Menciptakan ugal-ugalan Kemudian dia biarkan Hanya pidato-pidato para elit Ini tidak menyelesaikan masalah Saya mau meminjam Suara rakyat yang kuat Hari ini Harapan rakyat segera Pasulia Palu Ibu Meka ketemu Membuka ruang silaturahmi Untuk mengumpulkan semua elit yang resah Elemen-elemen bangsa yang resah Berikan hak Kembalikan hak kedulatan rakyat itu Dimana matinya parlemen yang selama ini dibiarkan Harus dihidupan Parlemen harus hidup Untuk merespon isi pidato Pasulia Palu dan Ibu Megawati Untuk mengakhiri ketidakadilan Karena cara mengakhiri ketidakadilan Bukan dengan pidato Tapi ketua umum partai Dan partai politik Berani menggerakkan mekanisme Lembaga formal yang tersedia Untuk menghukum Pemimpin eksekutif yang dianggap Brengsek dan bermasalah Kalau tindakan ini tidak dilakukan Kita kehilangan momentum Rakyat akan menyesal Terlalu lama Ibu Megawati dipajang di ruang demokrasi Dan hanya menjadi lukisan yang Makin hari Pudar Warna-warni manis Tapi tidak memberi makna Bagi kehidupan rakyat Oke Saya agak melihat begini Bahasa Yang mengatakan kecurangan pemilu ini dibuang Oke Bahasanya itu mencuri suara rakyat Karena kecurangan ini penghalusan Yang dimainkan selama Pemilu ke pemilu Dalam rangka melegalkan kejahatan Kalau misalnya mencuri Oke Sehingga rakyat Menangkap dengan jelas Bojokoi mengarahkan semua aparat Tentara Polisi Oklum-oklum yang tersedia Untuk melayani bocah istana Dengan pendekatan Mencuri suara rakyat Nah kalau dalam Islam Orang mencuri itu potong tangan Karena kita bernegara Kekuasaan mencuri suara rakyat Maka kepala kekuasaan itu Harus diturunkan dari kekuasaan Karena ketika seseorang Melanggar hukum rakyat kecil Mencuri ayam Melanggar lampu merah Ada hukum pidana berlaku Bagi mereka Ini pidana Dia mencuri Menggunakan tangan aparat Yang digaji oleh rakyat Mestinya mereka netral Mereka menjaga demokrasi yang baik Dirubah menjadi para pencuri Dalam ruang demokrasi Maka Apa yang dikatakan Anis Bahwa kekuasaan dipimpin oleh mafia Semakin terbukti Karena sifat-sifat mencuri Ini kan para mafia Kalau orang baik enggak Nah inilah kecemasan Bukan hanya hadir dalam Luang pidata Sulia Palu Atau Ibu Megawati Sampai ketugang-tugang ojek Rakyat kecil Marah Karena hak istimewa mereka Untuk memilih pemimpin Belum memilih lagi Proses pencurinya sudah dibuat Sudah ditentukan Siapa yang harus jadi pemenang Maka Orang-orang terbaik yang diusung oleh PDIP Nasdem Saya kira untuk menyelamatkan jalan Bernegara Dan sekaligus menertibkan Dan memastikan Keadaban berdemokrasi Maka solusi untuk mengatakan Jokowi Lengser Mundur Dengan mekanisme yang tersedia Segera diproses Dan satu orang saja Dibuat keunaran Ini gila Ini kita bernegara Satu orang mundar mandir Bikin sebuah Drama-drama Manuver-manuver Dan semua orang Menyiapkan teks pidato Untuk menjawab Ini tidak menyelesaikan masalah Berarti kalau Bum Faisal melihat Apa yang terjadi sekarang ini Gibran ini sudah tidak legitimate ya Dia sudah cacat hukum ya Ini barang busuk Hasil bukan hasil produk Kesepakatan Peradaban sebuah partai politik Dia mendapat tiket Karena pamannya Ini bacaan publik Ilegal Kalau ada ilegal logging Ini ilegal Putra Mahkota Presiden Iya kan Itu fakta Karena paman pukul palu Keluar Hasilnya punahkan Nekat Calon Wakil Presiden Dan aparat digerakkan Untuk memasang baleho Dan itu Di permukaan Semua demensi kecurangan ini Abang Kalau Jokowi Dugaan ya Tidak memiliki logistik yang besar Tidak mungkin Bisa dioperasikan secara rapi Jadi Tidak ada cara Dari mana sumber logistik? Iya Kebocoran-kebocoran Transaksi-transaksi Tambang Mineral Dan lain-lain Ini kan semua berpotensi Dimungkinkan kekuasanya Ugal-ugaran Itu bisa merampok Secara bebas Apalagi kita pernah melewati Hampir 2 tahun lebih Covid Oke Ada suara yang berkembang Di ruang publik Harus diaudit Ada dugaan 1.600 triliun hilang Belum lagi kita kan Membaca belakangan ini Arus transaksi Indonesia Dan China Ini kan 17.000 triliun Menguntungkan Dari utang-piutan Dan lain-lain Semua potensi itu Makin terang Jadi menurut saya Kita fokus saja Suara kita sudah diwakili oleh Bang Surya Dan Ibu Megawati Kita berterima kasih Masih ada Para tokoh-tokoh Partai yang Tadinya berada di lingkaran Kekuasaan Kemudian mendapatkan Hidayah politik Mau bersama rakyat Untuk memperjuangkan Hati nurani Keadilan Maka rakyat berharap Kehadiran Dan Pak Surya Dan Ibu Megawati Mengajak partai-partai Yang tersedia Dalam koalisi Segera menghidupkan Otoritas pengawasan Di DPR Untuk segera Memanggil Presiden Jokowi Mengapa kamu Membuat negara ini Sebagai organisasi Untuk mencuri Seorang rakyat Demi melanggengkan Kekuasaan Prabowo dan anakmu Ini kejahatan Luar biasa Jauh lebih hina Dari para pencuri Ayam di kampung-kampung Karena pencurian ini Dilakukan Dengan atribut Dengan pangkat Dengan pidato-pidato Di istana Hina dinah Mencuri Suara rakyat Itu sangat hina Di depan Allah Di depan seluruh manusia Maka kelas pencuri Di level seperti ini Harus dihukum Lewat mekanisme Politik yang tersedia Konstitusi harus hadir Di MPR Memotong rantai Kejahatan ini Kalau tidak Maka negara Bisa mengarah Kepada disintegrasi Dan ingat Kita mengeluarkan Ratusan triliun Untuk pemilu Tujuannya satu Selain menghadirkan Pemimpin yang baik Dia mempersembahkan Peradaban Demokrasi Dan menjadi Perekat persatuan nasional Tetapi ketika Presiden terlibat Mengarahkan Oknum-oknum Penegak hukum Aparat Untuk melakukan Mencuri suara rakyat Maka sebenarnya Tentara Polisi Dan presiden yang terlibat Sementara mengarah Kepada Ancaman perbecahan nasional Mereka ikut Melakukan disintegrasi Ini lebih jauh Kejahatannya dari Separatisme di Papua Atau Separatisme di Kalimantan Karena Separatisme itu kan terbatas Esensinya sama Disintegrasi Karena di pikiran rakyat itu Satu Pemilu untuk memperkuat Persatuan nasional Kenapa berubah menjadi Kawanan para bandit Mencuri suara Untuk membuat Indonesia pecah Berarti ini masuk dimensi Disintegrasi Dengan menggunakan Aparat penegak hukum Aparat keamanan Ini ancaman serius Jadi saya bisa merasakan Pak Surya Palu Ibu Megawati Dan seluruh para Ketua Umum Parti Bahkan mungkin Golkar Pan itu juga tergoncang Cuma mereka kan Menunggu-nunggu Kalau benar Terjadi Gabungan kekuatan Partai pendukung Amin dan Ganjar ini Punya kesadaran saham Pasti mereka lompat Bang Berarti kalau begitu Bum Faisal ingin katakan Situasi sekarang Seperti situasi tahun 1998 ya Lebih bahaya Oke Lebih bahaya Karena kalau 1998 Itu kan kediktatoran Itu berlangsung Pada puncak ujungnya Usia peharto yang sudah tua Kemudian Leser Sudah 32 tahun berkuasa Ini kan 10 tahun Berkuasa dengan Modus mencuri suara Yang oleh bahasa Ibu Megawati Pemilu curang mau diulangi Itu kan adresnya Adalah 2014-2019 Maka kalau dia masih Tahap yang ketiga 2024 ini Udah lah Ini bukan lagi Republik Indonesia Republik para maling Pencuri suara rakyat Jadi ini satu kejahatan luar biasa Kalau kita lihat dari Perspektif keislaman Para nabi Diutus Untuk menegakkan keadilan Itu untuk memberantas Salah satunya masalah Perilaku mencuri Nabi-nabi diutus untuk itu Banyak ayat-ayat hadis-hadis Yang melarang Jangan mengambil Yang bukan hak Ini terang-terang diumumkan Saya akan intervensi Saya akan cawe-cawe Dan menggunakan Tangan pamannya Secara brengsek di MK Untuk Meloloskan Anaknya Semua ini konfigurasi jahat Satu panorama gelap Menyesatkan Jauh dari Amanah dan konstitusi Kita bernegara Jadi sudah pantas Seluruh rakyat marah Amuk masa Dimana-mana memprotes Karena ini adalah Bangsa yang menentang Sikap pencuri Sikap hipokrit Sikap kelicikan Bangsa ini Bangsa yang menjunjung tinggi Nilai-nilai luhurnya Rasa kejujurannya Sehingga dia Bangsa yang berani Tapi kalau dia dipandu oleh Kekuasaan bermental Pencuri suara rakyat Maka Tahap demi tahap Bangsa ini akan diperbudak Akan jauh lebih hina Dan lebih rusak dari Bangsa-bangsa Di negara-negara lain Lebih hina dari Sionis Lebih hina dari Israel Bisa jadi Oke Bu Faisal Berarti kalau Anda lihat Bahwa Negara kita ini Atau pemerintah kita Sekarang ini Sepertinya Mempraktekkan Otoritarian Itu istilah-istilah saja Bang Istilah pencuri itu Di atas segala-galanya Jadi istilah Diktator Autoriter Totaliter Ini istilah-istilah yang halus Yang paling abadi Dalam sejarah Peradaban umat manusia Satu kata Bang Mencuri Pencuri Itu menjadi musuh peradaban Musuh semua agama Jadi kalau Kita melihat sekarang Kejahatan Israel Yang begitu nekat Membantai orang-orang sipil Di Palestina Itu dasarnya kan Dia mencuri tanah Bangsa Palestina Berawal dari Mencuri 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 tanah Bangsa Palestina Di negara ini Apa yang dilakukan Jokowi sama Mencuri suara rakyat Untuk melanggengkan Mencuri sumber Kekian alam Mencuri sumber Sumber ekonomi Mencuri hak-hak rakyat Ujungnya akan ke sana Jadi ketiga hak rakyat Yang disebut suara Harta yang sangat berguna Sangat penting Bagi rakyat Dicului oleh Jokowi Tidak berhenti pada dimensi itu Pencurian itu Akan menjadi watak Berkelanjutan Akan mencuri Dalam bentuk Kebijakan-kebijakan Yang tidak pro Kepada kehidupan Rakyat banyak Jadi saya mau tegas aja Kalau Presiden sudah Menunjukkan Perilaku mencuri Suara rakyat seperti ini Jawabannya satu Kita mohon Partai-partai ini Menggunakan hati nurani Hidupkan mesin pengawasan DPR Segera panggil Presiden Gelar sidang istimewa Copot Jokowi Jangan satu orang ini Kemudian menyandera Seluruh kehidupan Banyak orang Membuat gaduh Dan dia merasa perkasa Saya pribadi Tidak takut dia Saya orang beriman Kalau ada masih mengaku Orang beriman Masih berpolitik Takut berbicara kebenaran Tidak usah kamu beragama Keimanan sangat Menentang kita Melarang kita Mengambil yang bukan haknya Mencuri Jadi istilah-istilah itu Bang saya koreksi maaf Saya tidak tertarik Dengan istilah Pemilu curang Mencuri suara rakyat Karena kalau curang ini Selalu multi tafsir Orang kedip mata Bisa curang Salah sedikit pidato Salah dianggap simbol Untuk menggiri suara Tidak Tidak jelas Oke berarti Berarti kalau begitu Bum Faisal ingin katakan Bahwa situasi sekarang ini Tidak bisa lagi ditolerir Tidak bisa Di mana-mana semua Para tokoh sudah berkumpul Lintas NU Kemarin kita lihat di Dirembang Kita lihat lagi di Indonesia Timur Di Sumatera Semua pergerakan Kesadaran nuran itu Terbentuk Dan Di tengah situasi itu muncul Partai besar Seperti PDIP Dan Nasdem Yang selama ini kan Berada dalam lingkaran Kekuasaan Jokowi Mereka keluar Dan mereka Mengatakan Terlihat Seolah-olah minyak dan air Mereka tidak mau ikut-ikutan Di dalam gaya Model politik Premanisme Mencuri suara rakyat Nah Jadi kita tidak usah lagi Berdebat bang Kunci itu ada di meja Ibu Mega Solusi itu ada di meja Bapak Surya Palo Ketua Umum PKS PKB Partai-partai yang masih Memiliki kesadaran Segera bertimbung Minum kopi Cafe morning Dan mengatakan Perilaku kekuasaan ini Harus dihentikan Sehingga menjawab Semua kerisahan rakyat Kalau tidak dihentikan Udah gak usah ada pemilu Oh hasilnya mereka Udah dibuat di istana kok Ya buat apa Kecurangan kemudian Pemilu Dilaksanakan Terus nanti Istana kemudian Mendorong pengamat-pengamat Dan survei-survei berbayar Yang hari ini semua bohong Semua kan Untuk itu Saya juga di forum ini Menyarankan kepada Ibu Mega dan PDIP Segera konferensi pers 80% yang dianggap Mewakili Jokowi Kepuasaan Jokowi Segera diumumkan Itu bohong Faktanya Faktanya PDIP Sendiri sudah Mengungkap Kekuasaan Jokowi Bertindak semena-mena Semakin jauh Dari perasaan publik Mereka harus keluar Jujur kepada publik Bahwa PDIP Melihat Angka 80% Itu langkah yang Angka bohong-bohong saja Tanggung Sangat tanggung Seorang perempuan Di usia Hampir 80 tahun Berani sekarang ini keluar Kalau masih ada Kadir-kadir PDIP Yang penakut Berarti partai ini Tidak lebih dari Persenyawan yang sama Masih dalam batak Pencuri suara rakyat Oke Bum Faisal Kalau Anda melihat Kenapa sampai hari ini Jokowi Masih tidak bergeming Dengan kritikan Sudah ada pertemuan Di Rembang Para tokoh-tokoh Bangsa Ibu Mega sudah pidato Pak Sures sudah pidato Tentang keprihatinan Yang terakhir Kenapa Pak Jokowi Tetap tidak bergeming Dan tetap mempertahankan Puteranya untuk Maju Melanggang Kedalam kontestasi Pilpres Harusnya kan Dia sebagai negarawan Harus menghentikan ini Model-model kekuasaan ini Kalau dilihat dari Demensi politik Multitafsir Tafsirnya banyak Oke Tapi kalau kita lihat Dari demensi keagamaan Itu memperjelas Bahwa apa yang dilakukan Jeunis Kerajaan Israel ini kan Perilaku kekuasaan Israel Itu tidak beda Dengan Jokowi Kenapa tidak beda Karena semua meyakini Kekuatan itu adalah Mengumpulkan sebanyak mungkin Kekuatan materi Oleh sebab itu Di awal tadi saya mengatakan Kalau tidak punya supporting Uang yang besar Tentu Jokowi Akan ketakutan Melakukan Upaya mencuri Suara rakyat Iya kan Tapi karena Logistiknya besar Maka dia mungkin Percaya diri Menganggap Ah lu semua Partai-partai orang miskin Gue paling bagai proyek Kecil-kecil buat lulu Diam juga Saya berkuasa Karena di belakang saya Ada kekuatan Finansial yang kuat Nah kita hari ini melihat Ada 17 ribu Transaksi keuangan kita Dengan China Dibuka oleh media masa Ada penyimpangan Kebocoran uang Di sektor tambang Bayangkan 5 juta Nikil Bisa lewat begitu saja Tanpa ada proses pengadilan Bagaimana batu bara kita Dijual dengan harga murah Bagaimana ada pengusaha-pengusaha Yang baru muncul Setahun dua tahun Punya uang 300-400 triliun Ini memberi gambaran Bahwa energi Kepercayaan diri Jokowi Itu berbasis materi Tapi saya mau ingatkan Bangsa ini Bangsa yang berjanji Dalam konstitusinya Percaya sama Allah Maka mereka Kalau muncul dengan kejujuran Maka semuanya Kekuasaan itu bisa dilumpuhkan Kita menguji Mudah-mudahan Pak Sudiapalu Masih punya keimanan Yang menyala-nyala Begitu juga Ibu Megawati Dan seluruh pemimpin Partai politik Segera masuk ke DPR Hidupkan mekanisme formal Untuk memanggil presiden Karena suara itu Sudah terlalu banyak Dan masih Jangan kalah sama bajer Buat tiga ekor aja Di media sosial Ganggu-ganggu terus Jadi takut Itu umum partai Kalau misalnya itu Tidak terjadi Ibu Fesal Di parlemen Apakah Bisa terjadi yang namanya Parlemen jalanan Kalau tidak terjadi Maka pertama Rakyat tidak mau Siapapun yang muncul Sebagai calon presiden Rakyat bilang Ah ini nipu juga Pada akhirnya Nanti kompromi Jadi menteri aja ini Kalau kalah Jadi kalau itu tidak Rakyat tidak akan Percaya dengan pemilu Buat apa Karena hak dia Sudah dicuri Jadi kalau menurut Bum Fesal Kalau ini tidak terjadi Diteruskan ke parlemen Tidak percuma ada pemilu Ya pasti kan Hari ini kan Getarannya udah muncul Suara-suara golput itu kan Mulai muncul Orang mulai Apatis Buat apa Saya bangun tidur KTPS Saya boleh mencoblo Saja suara saya Udah dicuri Dan orang pencuri Suara saya Mengatakan Saya akan intervensi Pemilu Saya akan politik Itu kan satu narasi Yang mengumumkan Saya ini pencuri ulung Saya mau mencuri Suara rakyat Yang diperhalus Dalam perbincangan Politik Adalah kecurangan Pemilu Jadi bahasa ini Dibuang udah Rakyat sudah muak Rakyat berhadapan Dengan satu Panduan kekuasaan Dengan mental Untuk mencuri Suara rakyat Ini perlu saya ulang-ulang Supaya kita semua sadar Bagaimana cara kita Menghadapi seorang pencuri Aparat penegak hukum Ketika melihat Ada orang Lewat di lampu merah saja Salah Ditangkap Ditilang Ini berkali-kali Tapi kan aparat Semua tunduk sama dia Jadi gak mungkin Ya tunduk Karena itu tadi Partai-partai ini kan Memberi legitimasi Terhadap kekuasaan Tidak berfungsinya DPR Nah Dengan munculnya Pidato Pasirya Palu Diikuti oleh Ibu Megawati Dan mungkin akan Ketua-ketu umum lain Rakyat punya harapan Berarti gedung DPR Akan dibuka Dalam dua kemungkinan Bisa mekanisme Formalnya Memakjulkan Lewat keputusan Partai-partai Perwakilan partai DPR Di sana Bisa gedung DPR Itu dibuka Lewat pendekatan Lebih hebat dari 98 Bisa rakyat berkumpul Dalam jumlah yang banyak Di sana Bisa terjadi People Power Karena Membuka DPR Sekarang pintunya Sudah dibuka Sudah dibuka ya Sudah dibuka Karena bicara hati nurani Ibu Megawati Apa di mana Tempat sampah Di pinggir jalan kan Enggak Hati nurani itu akan Bekerja Di gedung DPR Dimana secara simbolik Pintu DPR Sudah dibuka Apakah Perwakilan partai Yang mau bersidang Mewakili suara rakyat Atau rakyat Berbonong-bonong datang Mengambil inisiatifnya Melakukan People Power Mereka yang bersidang Dan memaksakan NPR bersidang Karena cara itu Sudah pernah dipakai oleh rakyat Pada tahun 98 Oke Bung Faisal Kalau kita lihat ini kan Situasinya semakin Tidak menentu Kalau sempamanya saja Tiba-tiba Pak Jokowi Punya Rasa Kenegarawanan Bangkit Dan mengatakan Kepada Agak susah Harapan itu Tidak usah lagi Pak Dilanjutkan Karena Pak Jokowi ini Maaf ya Kalau saya sederhana Menyimpulkan Karakteristik Pak Jokowi itu Dibangun dengan Tiga modal dasar politiknya Pertama Dia tidak punya malu Kedua Modal nekat Yang ketiga itu Tidak punya malu Nekat Ada satu Yang ketiga Yang sering dibicarakan Oleh rakyat itu Suka Ngeil Berbohong Berwatak Membohong Jadi tidak punya malu Modalnya nekat Tabrak sana Partai yang membesarkan dia Dia berbalik Dia nekat Nabrak Berhadapan Dan dia jago Berbohong Itu muncul di ruang publik Bacaan rakyat Dalam kesadaran Melihat Jokowi Seperti itu Jadi kalau dia Insaf secara politik Dia dapat hidayah Agak susah Jadi Dua-dua ini sudah Tidak berlaku lagi Karena karakteristik dia ini Sudah tidak berbeda dengan Apa Yang disebutkan di awal Tadi saya mengatakan Tidak berbeda dengan Karakter jenisim Orang yang menyembah Kepada perbudakan materialisim Menganggap materi Segala-galanya Dia tidak punya Basic Basic spiritual Kalaupun ada itu Simbol-simbol Kemunafikan saya Jadi Bum Faisal Kayaknya Tidak bisa berharap Bahwa Pak Jokowi Kembali Ke Kenegarawannya Untuk menghentikan anaknya Ya Ibu Meganya ditipu Berkali-kali Dan terakhir Menyampaikan pidato Yang mengagetkan publik Itulah ungkapan Tidak percaya Bagaimana kita Yang dari jauh Tapi Alhamdulillah kan Kita tidak pernah ditipu Sama Jokowi Banyak part ini Senang ditipu Dan masih membiarkan Kita mohon Dan berdoa Semoga mereka sadar Apakah misalnya Kalau Pak Jokowi Tidak melakukan ini Kita berharap Kepada Pak Prabowo Yang keluar Sifat kenegarawannya Sebagai seorang yang senior Ya Untuk Katakanlah misalnya begini Oke Kalau begitu Karena situasi Sudah sangat Prahara Situasi sudah sangat Memprihatinkan Saya menghentikan Misalnya Saya tidak melanjutkan Mengganti Mengganti wakil saya Oh ini bukan lagi Masalah Gibran Bang Ini satu kerusakan Dalam sistem bangunan yang besar Tidak lagi membicarakan Kepentingan Prabowo kecil Oke Kalau hanya Membincangkan Gibran Itu sudah berakhiri MK-MK Sudah mewakili Kesadaran kolektif rakyat Bahwa ada kejahatan Dalam perpaduan calon presiden Dan wakil presiden Hasil rekayasa MK Ini bukan soal itu Jadi soal apa nih? Ini pertunjukan Keperkasaan kekuasaan Yang semena-mena Di segala sektor Dan di bidang ruang demokrasi Kita tadi ulang-ulang Proyek politik Mencuri seorang rakyat Maka kelasnya itu Lebih hina dari orang Yang mencuri ayam di kampung Jadi ini bukan lagi Soal Gibran dan Kaisang Ada yang kecil Ini buang tempat sampah Bocah-bocah itu Tidak usah dibahas Ini masalah Marwah negara Sistem negara Harga diri negara Rasa keadilan bernegara Itu satu bagian Dari cabang-cabang Kekuasaan yang terjadi Masalah Perampukan sumber kekayaan alam Penggunaan Tangan kekuasaan Lewat alat-alat kekuasaan Secara semena-mena Ancaman kebangkrutan Tersandar oleh utang luar negeri Kerusakan sistem Kalau mendengar pidato Pak Palu Suriapalu dan Ibu Megawati Itu kan gejolak Evaluasinya komprehensif Oke Jadi bukan lagi soal Gibran Bukan lagi soal Kaisang Tapi ini soal Ancaman terhadap Runtunya demokrasi Runtunya demokrasi Dan hak berdaulatnya rakyat Di segala video Oke Bum Faisal Kita sudah dengar ya Penyampaian dari KPU Yang sudah menetapkan Pasangan calon presiden Anies, Cak Imin Kemudian Prabowo, Gibran Kemudian Ganjar, Pak Mahfud Sudah ditetapkan Apa analisisnya Bum Faisal ini Terhadap penetapan ini Saya kira Tahapan-tahapan pemilukan Tidak bisa dirubah Tapi tidak ada artinya Menurut Anda Tapi di ruang yang beda Yang lebih krusial juga kan Oke Semakin dirakyat tidak percaya Dengan hasil pemilu kan Dengan proses pemilu Berarti Anda mau mengatakan Bahwa apa yang dilakukan KP Menetapkan Dia menjalankan fungsi anggaran saja Menjalankan fungsi PNS saja PNS saja terlibat Apalagi KPU Dia pusatnya sumber masalah Oke Jadi tahapan ini Kalau menurut saya Normal saja Tetapi ketika Bicara soal pencuri Suara rakyat Maka Selain Pak Jokowi Yang menggunakan Manipulasi kekuasaan Memang kan KPU juga Berarti Bung Faisal mau mengatakan Apa yang dilakukan KPU hari ini Melakukan penetapan Ini semakin memperjelas Kepada kita semua Rakyat Indonesia Bahwa KPU sudah menjadi bagian Yang digunakan Bukan bagian lagi Menjadi Iya bagian-bagian Mungkin bahasa tegas itu Dia dalam kendali pengaturan Semangat Kecurangan pemilu Atau pencurian Suara Oke Jadi Kalau saya tidak mau diparsial Seperti itu Bang Oke Di jantung masalah yang namanya MK Itu kan level Penjaga konstitusi Terjadi pengkhianatan Kebohongan Pelecihan Maka Itu mengkonfirmasi Kalau di puncaknya Terjadi kejahatan demikian Maka cabang-cabang itu Hanya menyesuaikan Pada kadar-kadar kejahatan Yang berbeda-beda Berarti termasuk KPU itu Cuma menyelesaikan Jadi kalau KPU menjalankan Tahapan-tahapan ini Benar skedulnya demikian Tapi moral politik Bisa mengoreksi Bahwa kenapa Anda berani Melakukan ini Tanpa melakukan konsultasi Katalitas misalnya Parlemen Nah tinggal kita tunggu Kalau Ibu Mega serius Melihat ancaman kecurangan itu serius Maka dia kan bisa hidup kan Oh jadi Berarti Bum Fesal mau katakan Seharusnya KPU Kalau dia paham tentang konstitusi Dia paham tentang kecurangan Tadi yang istilahnya Bum Fesal pencurian Kejahatan Dia tidak melakukan penetapan ya Mestinya begitu secara moral Moral secara moral Karena dia kan juga ingin Karena dia tahu bahwa Misalnya pencalonan Gibran ini kan Berdasarkan putusan MK-MK itu kan Mengandung cacat hukum ya Tidak legitimate Dan tidak sah Seharusnya Dia tidak menetapkan ya Kalau suara para pakar hukum Mereka yang memahami Soal alur hukum ya Ketata negaraan dan lain-lain Menyarankan kan dibekukan dulu Tahan dulu Untuk mengkonfirmasi Itu lewat Misalnya parlimen Tapi perhari ini kan tidak KPU jalan terus Keberadaan KPU itu sebagai Dianggap sebagai Cabang dari kekuasaan Jokowi Bukan lagi wasit Cabang kekuasaan Dia lebih dilihat cabang Karena disana kan Kepatuhan itu dipersembahkan Misalnya mitra KPU Di bidang pengawasan bawah Yang melihat ada hukum-hukum Polisi tentara PNS terlibat Pengarahan Dugaan kecurangan Kan mereka diam Diamnya bawah selu Diamnya KPU Berarti bisa disimpulkan secara politik Secara moral publik Bahwa lembaga ini bukan wasit Tapi cabang kekuasaan Kalau sudah cabang kekuasaan Maka penetapan calon Lebih khusus Prabowo dan Gibran itu Adalah hasil Keinginan kekuasaan Bukan prosedur yang legal Nah kan Jadi bahan ini kan Yang sekarang dipersoal Pintu masuk Yang menurut orang-orang PDP Biarkan nyanyian itu Sampai sempurna Nah hari ini sempurna Cabang kekuasaan KPU itu Sudah berani mengumumkan Tinggal Ibu Mega kan PDP Oke kalau begitu Bu Faisal Kenapa sampai Prabowo Itu tetap kekaya Mempertahankan Gibran Padahal situasinya kan Sudah gonjang-ganji dibawa Sudah tidak legitimate Sudah tidak sah Kenapa dia tidak mengganti saja Kalau saya izin abang Saya tidak kaget Karena di depan Prabowo itu Satu apa ya Satu hawa nafsu Yang terus memandu dia Untuk melakukan Segala upaya Untuk jadi presiden Mau halal Haram Tabrak saja Dia dipandu oleh hawa nafsu Untuk berkuasa Nah kalau orang sudah dipandu oleh hawa nafsu Itu kan kita baca Quran Hadis Itu orang-orang yang mengalami Kerusakan jiwa mental Kalau jiwa mental rusak Pikiran rusak Maka susah bedakan baik buruk Nah hari-hari Prabowo terperangkap Di dalam alur kekacauan itu Jadi tidak ada harapan Yang bisa diambil Bahwa dia punya nurani Sudah mungkin cahaya kecil Nurani Hari-hari dia ini Setiap bangun tidur Mungkin ya yang saya baca Kapan saya dilantik menjadi presiden Bukan lagi dipilih Dilantik Karena rakyat berkesimpulan Keinginan kuat Prabowo Mengambil Gibran Itu dalam rangka Melanggengkan Intervensi kekuasaan Untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden Dan dia Dalam beberapa pilpes Menganggap Dia dicurangi Maka yaudah lah Masih di pusat kecurangan Kekuasaan yang curang Untuk mendapatkan Jata kelanjutan dari kecurangan Melanggengkan kecurangan Jadi hari-hari ini sudah Kerusakan Mesti diperiksa Kalau KPU mau bekerja secara Sungguh-sungguh kan Dia tidak layak Karena sudah cacat hukum ya Mentalnya Piskisnya Rakyat butuh yang sehat Sehat kan dibilang Sehat jasmani Sehat rohani Nah perbuatan Menglegalkan kejahatan itu kan Berarti rohaninya sakit Kalau rohani sakit Pikiran itu Tidak bisa berakan mana Baik dan buruk Ini maaf Ini hal-hal yang sering Diperbincangkan oleh rakyat Seperti itu Masih ada lagi yang mau disampaikan Bum Faisal Cukup saya kira Oke terima kasih Bum Faisal Apa yang sudah disampaikan Mudah-mudahan saja ini Mencerahkan Memberikan edukasi kepada masyarakat Bahwa masyarakat Tidak boleh apatis Tidak boleh skeptis Inilah saatnya Anda mengkritisi Inilah saatnya Anda berjuang Untuk menegakkan demokrasi kita kembali Agar supaya kita bisa bangkit Menjadi bangsa yang bermartabat Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abraham Samad Speaker Terima kasih Terima kasih Terima kasih